DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan menyarankan pemerintah mendirikan pabrik produksi minyak goreng. Uslan ini disampaikan dalam menjawab langka dan mahalnya minyak goreng saat ini. Menyikapi kondisi langka dan mahalnya minyak makan atau minyak goreng di riau belakangan ini, anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan mengusulkan agar pemerintah mendirikan pabrik minyak goreng dan mensubsidi harganya di pasaran. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi harus mengalami kelangkaan minyak goreng yang sudah menjadi konsumsi harian masyarakat. Apalagi riau merupakan daerah penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia, sehingga tidak wajar jika masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng. Ruslan mengaku miris melihat kenyataan yang saat ini dirasakan masyarakat. Meski hidup di negeri yang kaya hasil bumi termasuk kelapa sawit, namun masyarakat kesulitan dan harus membayar mahal untuk mendapatkan minyak goreng. Bili Pranata, Bobi Harwan, Ceria TV melaporkan.